Liga 2 tahun 2020 akan segera dimulai. Tim Sriwijaya FC masih melakukan serangkaian uji coba dengan tim lokal Sumsel, guna mematangkan komposisi tim. Kali ini Sriwijaya FC menjajal tim Bayangkara Sriwijaya di Stadion Gelora Jakabaring Palembang. Sempat dibuat kerepotan untuk menembus pertahanan tim lawan. SFC berhasil unggul melalui gol dari pemain belakang Gita Gutawa. Dan gol tersebut merupakan gol satu-satunya yang tercipta di babak pertama. Di babak kedua, SFC melakukan rotasi dan pergantian pemain dan terbukti berhasil menggelontorkan enam gol di babak kedua melalui hat-trick dari Imam Bagus. Satu gol dari Rahel Radiansyah. Satu gol dari Baguswijaya dan satu gol dari Hari Habrian. SFC pun mengakhiri permainan dengan keunggulan tujuh gol tanpa kebobolan. Kedepan nantinya SFC masih akan melangsungkan tiga uji coba dengan tim lokal. Sebelum nantinya menjamu PSCM Yogyakarta dalam pertandingan pertama Liga 2 tahun 2020, tanggal 15 Maret 2020. Eza PM Sriwijaya TV